Hai masih bersama Yuga Arief Putra Boyolali kita lihat di depan kita ada kulkas dua pintu Hai yang karetnya menghitam banyak kotoran dan berjamur dan ini nanti akan saya bersihkan dengan berbeda ya yang di atas saya akan menggunakan pepsoden akan saya bersihkan dengan pepsoden untuk pintu yang di atas karena saya ingin membandingkan yang dibawah akan saya bersihkan menggunakan sunlight pencuci piring bagaimana nanti hasilnya bersih mana kita perlakukan yang sama langsung saja ke tutorialnya yang di atas dulu yang akan saya bersihkan dengan menggunakan sikat tanpa campuran apapun bahkan tanpa air langsung kita gosok-gosokkan perbandingan perbandingan mana yang lebih bersih dengan dua bahan kita akan bisa mengetahui mana yang lebih bersih dengan prediksi kotoran yang sama barang yang sama kemungkinan untuk kotorannya pun sama karena ketebalannya sama lama tidak dibersihkan waktunya juga lama sama-sama kita lihat hasilnya terima kasih telah menonton! 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 di tempat wadah karena ini cair ya mudah di supaya mudah untuk mengambilnya untuk sikat sudah saya bersihkan jadi tidak berbau babsoden lagi langsung kita gosok-gosokkan terasa lebih empuk menggunakan sunlight dan busanya nampak lebih banyak ini kulkas milik orang ini servisan bukan milik saya sendiri biar yang punya pangkling nanti dan senang tentunya tapi cukup saya bersihkan sekali saja hanya untuk perbandingan terima kasih selamat menikmati 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 kita beri air ya kita bersihkan cukup sekali saja selanjutnya yang bawah kita perlakukan sama kita usap dengan kain basah nampaknya kurang begitu bersih karena cuman satu kali kita lihat hasilnya yang di atas dulu yang menggunakan pepsoden ya lumayan bersih lah karena cuman sekali kita ulangi pasti bersih ya itu yang tempat celempit-celempit belum bersih ini yang di bawah yang menggunakan sunlight nampak lebih bersih yang di bawah atau mungkin ketebalan kotoran lain juga nggak ngerti ya tapi lebih bersih di bawah di bawah sudah putih yang di atas masih ada itu kuning-kuning di tengah padahal diperlakukan sama ini masih ada kuning-kuning itu jamur misalnya diulang lagi tentu akan bersih lagi ya ini menggunakan sunlight lebih bersih oke terima kasih atas kunjungannya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe ketemu lagi di tutorial selanjutnya mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan